Tujuh warga Lampung Timur terjaring operasi tangkap tangan Satuan Unit Tipikor Reskrim Polres Lampung Timur. Dua di antaranya Oknum PNS dan seorang Oknum Kepala Desa. Petugas mengamankan uang 462 juta rupiah. Sepekan terakhir, tim gabungan Satuan Unit Tipikor Reskrim Polres Lampung Timur terus mengumpulkan keterangan dan bukti untuk melengkapi berkas perkara yang akan masuk ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka dalam perkara ini. Sedikitnya, 300 warga Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung Lampung Timur sebagai pemilik lahan ganti tanam tumbuh dari dampak bendungan Marga 3 dimintai keterangan. Dari beberapa hasil keterangan dari saksi, terungkap banyak keterlibatan preman dan dugaan adanya aparatur yang ikut bermain dalam ganti rugi tanam tumbuh tersebut. Salah satu korban mengaku tidak pernah mempunyai tanam tumbuh di lahan miliknya. Ada warga lain sengaja menetapkan tanam tumbuh agar mendapatkan ganti rugi. Bahkan hasil ganti rugi tanam tumbuh sebesar 308 juta diambil oleh Oknum RD tersebut. Berarti takbah pohonnya tidak ada di tanah ibu, tapi datanya ada. Tapi ibu tidak merasa nanam? Tidak. Titipan siapa ibu? Tituan. Orang mana itu ibu? Barga 3. Sampai hari ini dari Pores, Lampung Timur sedang masih dalam rakyat pendidikan. Puan bersahabat. Untuk gambarnya berapa hari bang? Rampungnya bang? Oh, panjang ya mas. Karena ini kan kita mengungkap bidang-bidang korupsi, rakyatnya cukup panjang. Kita juga nanti akan berkreditasi dengan lembaga terkait-terkait kerugian negaranya. Tapi dipastikan ada tersangka ya bang? Yang namanya diurangkan kan masih masih belum tersimbul, belum terwujud. Jadi pasti kita dapat proses jadi dikandungan pihak. Ada muncul loh ya. Dalam kasus ini kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.